Pemirsa usai memeriksa dirut Pelindo 2, RJ Lino dan dua direktur lain, kasus korupsi pengadaan krein Mabes Polri beri sinyal akan tetapkan tersangka baru. Ya, pemeriksaan petinggi Pelindo 2 tiga hari lalu membuat kasusnya kian terang. Sejauh ini Mabes Polri baru menetapkan satu tersangka yakni direktur teknik Pelindo 2, Ferialdi Nurlan. Namun Mabes Polri berencana menambah jumlah tersangka. Hingga saat ini hampir 50 saksi diperiksa. Namun masih banyak saksi mangkir pemanggilan. Rencananya Mabes Polri akan kembali melakukan pemeriksaan saksi pekan depan menuntaskan kasus korupsi krein Pelindo 2 yang merugikan negara 50 miliar lebih. Mungkin bertambah lagi kan? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.